Seorang pria 26 tahun dikabarkan tenggelam saat menelusuri waduk untuk mencari ikan. Proses pencarian memakan waktu berjam-jam, bahkan petugas harus menyedot air waduk untuk mengurangi debit air yang tinggi. Seorang pria diketahui bernama David Ardiansah, 33 tahun warga Kecamatan Banguharjo, Kota Madiun, yang berdomisili di Mancaan Jiwan, Kau Fatir Madiun, dikabarkan tenggelam saat mencari ikan di Dam Kanal Matese, Kecamatan Jiwan, Kau Fatir Madiun pada minggu petang. Menurut sejumlah warga, sekitar pukul 5 sore korban bersama dua temannya mandi dan mencari ikan di Kanal Ngepoh, Desa Metese, Kecamatan Jiwan. Ketika dua teman sudah naik untuk ganti baju, korban tidak kunjung naik sehingga dua teman korban mencari hingga malam. Diduga korban terseret aliran air yang deras. Hingga malam hari untuk mempermudah proses pencarian, debit air disedot menggunakan mesin diesel. Setelah pencarian lebih dari lima jam, akhirnya korban berhasil dievakuasi dari dasar Dam Kanal dengan kedalaman sekitar 3 meter. BBD Kau Fatir Madiun bersama warga setempat pun berhasil mengangkat korban tenggelam dalam kondisi sudah meninggal dunia. Warga yang terbilang sewaktu mencari ikan ataupun kijik. Mereka ada bertiga waktu berangkat mencari ikan atau kijiknya. Waktu menyelam di dalam air, kemudian yang satu tidak kunjung naik, tidak keluar. Jadi terus yang dua, menginformasikan kepada warga bahwa temannya satu, ataupun tidak naik ataupun tenggelam. Jadi kemudian kita koordinasi, terhadap laporan, koordinasi dengan BBPD dan juga dengan dibantu warga masyarakat sekitar untuk melakukan pencarian ataupun menyelam di air tersebut. Setelah air dilakukan pendisauan ataupun agak dikeringkan, warga atau dengan BBPD melakukan pencarian, kemudian ditemukan keadaan sudah dalam meninggal dunia. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke RSUD Sudona Madiun guna dilakukan visum.